Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erlangga, saya World DLBDP BK192 Ajitia Shandana. Di kesempatan ini sebagai World DLBDP, saya ingin menyebarluaskan bagaimana kita sebagai kaum muda, terutama milenial dan jensi dalam mendukung visi mulia Indonesia tahun 2045. Yang berkenaan dengan tema benar-benar sosial, lingkungan politik, dan budaya setelah toleransi, kita bertanggung jawab untuk memberikan masa depan yang lebih baik di generasi yang akan datang di tahun tersebut. Selamat menonton. Dan ini terpengantar oleh Jokowi, dan juga ada impian Indonesia 2015-2085. Jadi sebenarnya, tapi ini berbeda ya dengan yang 2045, ini lebih dalam lagi sebenarnya. Jadi fungsinya memang untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045 nanti. Dan keempat pilar itulah yang nanti akan membuat kita makin jelas kira-kira apa sih kontribusinya yang kita sebagai anak muda itu bisa lakukan. Nah, di sini di 2015-2085, ini soalnya Pak Presiden Jokowi, diterangkan lebih jelas lagi. Dan dicoba dikorelasikan dengan pilar utama visi Indonesia tahun 2045, dan juga Pancasila, dan Undang-Undang 1925. Jadi, antara visi dan juga konstitusi negara kita, semuanya dipersatukan. Ini adalah ringkasan 10 elemen utama yang Indonesia cita-cita katanya. Mulai dari demografi global, sampai perubahan iklim atau climate change. Jadi, Indonesia juga bertaraf bukan hanya untuk memakumurkan negaranya sendiri, tapi juga untuk bisa membantu atau ikut berpartisipasi dalam mengurangi climate change. Jadi, sangat luar biasa ya. Sekali lagi, penting sekali buat kita, anak muda, untuk tahu semua cita-cita ini. Karena kita yang akan membantu generasi ke depannya menjalani semua ini. Jadi, dari empat pilar ini, yang pertama, pembangunan manusia dan penguasaan itek. Lalu, pilar keduanya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pilar ketiga, pemerataan pembangunan. Serta, terakhir, pilar kemantapan ketahanan nasional dan tanda luar pemerintah. Semua perhitungan dan semua prediksi. Di sini sudah sangat detail. Lihat semua peta, semua graph, table, atau pie chart semuanya ada di sini. Dan yang nomor satu ini, pilar nomor satu, adalah pilar yang saya akan tonjolkan di SILPDP di wawancaranya. Karena ini berkaitan dengan teknologi dan juga pendidikan. Atau ilmu pengetahuan. Dan kebetulan saya ambil jurusan S2 yang berkaitan dengan hal tersebut. Teknologi dan edukasi. Penting ya guys, karena kita lihat sendiri bahwa di era pandemi, bahwa semua para pendidik, edukator harus memutar otak. Bagaimana caranya menyampaikan pelajaran dengan efisien dan efektif. Kedepannya, dengan adanya pilar nomor satu ini akan memicu kita untuk lebih jelas lagi nih. Dalam membantu perkembangan, pembangunan pendidikan di Indonesia. Saya berjuta-juta juga untuk membuat Bahasa Inggris menjadi mungkin second language, bukan lagi foreign language. Atau setidaknya, orang Indonesia sangat-sangat familiar dengan Bahasa Inggris. Dan disitulah yang membuat saya merasa bahwa saya harus berkontribusi lebih banyak dan lebih luas untuk Indonesia. Dengan membaca ini, saya berharap kalian bisa punya mimpi dan juga jalur yang lebih jelas lagi dalam membantu mewujudkan visi mulia Indonesia di tahun 2045. Sampai disini, terima kasih atas kontribusinya dalam view saya.